Terima kasih telah menonton. Baru belajar nyetir, jadi belum punya SIM, STNK, nggak ada juga waktu itu. Nolong mobilnya? Minjem. Terus nekat pokoknya nyetir, sebenarnya minjem orang rumah, terus nyetir jadi nggak ada SIM, nggak ada STNK, sama nggak punya duit. Terus udah gitu malem-malem nyetir lupa nyalain lampu. Lampu itu nggak ada nyalain, masa Allah? Belajar, belajar nyetir, masih muda waktu itu. Terus udah gitu, tiba-tiba di Sudirman tuh diberhentiin. Sudirman paling angker dong tuh polisi-polisinya kan, galak-galak tuh kan. Polisinya angker bener. Waduh, pas disamperin polisinya. Mana surat-surat? Dia nggak ada. Waktu itu polisinya ngamuk gitu? Apa? Marah dia. Tegas, dia tegas. Saya belum ngomong, belum kasih tau apa-apa. Kamu kok udah nangis? Saya nggak punya duit, Pak. Terus waktu itu dia minta, kamu kalau gitu mesti bayar 100 ribu dulu. Terus polisinya gini, kamu kalau makin kenceng saya panggil nih kepala-kepala polisinya. Jadi jangan nangis, diediam-diam, diediam. Dia kan jalan-jalan.. Rizik lo nih. Harus gue jalan. Ada temenku di samping. Terus aku ketahakan. Terus dia gini gue pikir, lo beneran nggak? Oke kalau begitu, inilah dia bapak polisi yang pernah menilang. bapak, minta maaf woi, kaya chip rider bapak, kena pak, silahkan hidup pak aduh, waktu itu malem-malem gitu ya mau pake helm gitu gak ketahun sih mukanya hati-hati hati-hati pak, mantuknya keberatan itu udah pak, pake aja pak wih, wih pak, ini mohon maaf ya pak kumisnya, kumisnya lambat pak, mohon maaf ya pak pak pak, pak oh, ketutup pak angkat dikit, angkat dikit nah gitu iya 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 pak, kenal lambat ini gak kenal pak indah ini pak indah ya, dulu katanya pernah ditilang salah ya pak ya dia ya iya, dulu dia maafin ya pak kenapa menangis pak, waktu itu gimana pak bisa diceritain gak pak katanya lampu mobilnya mati ya pak lampu mobilnya hidup terus yang mati lampu apa pak bohlamnya bohlamnya mati iya bapak waktu tugas pake kacamata gak pak waktu itu gak pake gak pake ini saya lagi bapak pake kaca apa waktu gak pake kacamata kaca nako oh diaいく iya iya Saya waktu itu baik-baik, surat mana, dia keluarin kan, surat izin mengembut, sim, saya bilang bukan surat ini, surat tanah, saya bilang gitu. Desilnya suka bercanda ini, anda tahu kesalahan anda apa, tapi matanya bapak tahu gak kesalahan bapak apa itu. Nah justru itu saya juga gak ngerti. Orang lampu merah nyala kok dia berhenti. Gimana coba? Untuk itu sebetulnya saya yang meminta maaf sama Mbak Indah ini. Tapi Mbak Indah ini salah kan pak? Kalau bapak bener, bapak bener melakukan tugasnya dengan bener, lampu mobilnya mati. Yang salah itu saya. Salahkan saya mencintai dia.